Perhatikan pemuda ini, dia terus dihina dan direndahkan di hari bahagia pernikahannya. Tanpa mereka sadari, menghina anak orang terkaya, sama dengan bunuh diri. Semuanya, berawal ketika seorang wanita berbicara melalui telepon sambil mengemudikan kendaraannya. Saat itu, wanita menolak keras atas perjodohan keluarganya, sehingga untuk menghindari perjodohannya wanita ini mengatakan. Aku sudah punya pacar, dia anak orang terkaya. Tiba-tiba, ibunya menutup telepon, lalu wanita menerem secara mendadak. Di saat itu pula, seorang pemuda kurir menabrak mobil bagian belakangnya. Wanita itu turun, dan menghampiri pemuda. Nona, berapa yang harus aku ganti untuk memperbaiki mobilmu? Ah, setidaknya 200 ribu yuan. Itu sangat besar, saya hanya punya 2 ribu yuan. Namun dia adalah wanita yang baik. Dia tidak mempermasalahkan kerusakan pada mobilnya, melainkan wanita hanya meminta bantuan pemuda untuk menjadi pacar pura-pura, dan menyuruh pemuda berpura-pura menjadi anak orang terkaya. Awalnya pemuda menolak, karena tawaran kerja sama wanita sangat beresiko tinggi baginya yang hanya seorang kurir pengantar makanan. Baik, jika Anda tidak mau, saya akan menelpon polisi sekarang. Nona, jangan panggil polisi, aku setuju dengan syaratmu. Kemudian, wanita memberikan sebuah kartu berisi 500 ribu yuan pada pemuda, dan menyuruh pemuda datang ke Hotel Regency besok, untuk acara perkenalan keluarga, sekaligus menghadiri acara ulang tahun neneknya. Tanpa pemuda sadari, ayahnya melihat dari kejauhan. Kalian, bantu tuan muda menyelesaikan masalahnya. Baik ketua. Satu hari kemudian, pemuda datang ke toko oleh-oleh, dan akan membeli hadiah untuk nenek wanita yang akan berulang tahun. Asisten ayahnya terus memantau pemuda dari kejauhan. Tidak lama kemudian, seorang wanita mantan pacar pemuda datang bersama pria idaman barunya. Mereka hanya melihat bentuk fisik dan pakaian saja, wanita itu langsung menghina dan merendahkan pemuda, serta membandingkan dengan pacar barunya yang dianggap lebih kaya, dan bisa memberikan segalanya. Pria dan wanita kecil itu berani mengganggu tuan muda. Cepat panggil seseorang untuk membantunya. Tidak lama kemudian, seseorang menelpon pria, dan menyuruhnya segera pergi dari hadapan pemuda. Setelah itu, pemuda membeli sebuah cangkir untuk hadiah nenek wanita. yang akan merayakan ulang tahunnya. Tanpa pemuda ketahui, asisten ayahnya selalu mengawasinya. Pada hari itu juga, pesta ulang tahun nenek wanita diadakan di Hotel Regency. Mereka terlihat sangat bahagia, karena akan mempunyai calon menantu pewaris Veswind Group, anak orang terkaya. Tidak lama kemudian, pemuda datang bersama wanita. Nenek, aku datang bersama pacar untuk merayakan ulang tahunmu. Namun, semua orang langsung tertawa melihat pemuda yang bersama wanita. Ternyata, wanita mantan pemuda ada di sini. Dan yang dia ketahui pemuda hanyalah kurir biasa, bukanlah anak orang terkaya. Wanita, kenapa Romla ada di sini? Dia sepupuku, apa kamu kenal dengannya? Dia adalah mantan pacar saya. Saat itu, pemuda itu sangat takut identitasnya terbongkar. Namun, wanita mengancam pemuda agar tetap bertindak sesuai rencana. Namun wanita muda itu langsung berkata, Dia adalah mantan pacarku, setahu saya, dia juga bukan anak orang terkaya. Melainkan dia hanya seorang kurir biasa. Mendengar ucapan wanita itu, nenek wanita menjadi sangat marah. Dia merasa telah ditipu pemuda yang mengaku sebagai anak orang terkaya. Tidak lama kemudian, pria pacar wanita muda mengeluarkan hadiah untuk wanita tua, Yaitu sebuah patung Buddha, dan ginseng berusia 20 tahun yang nilainya puluhan juta. Wanita sangat senang melihat hadiah puluhan juta yang diberikan kepadanya oleh seorang pria pacar cucunya. Sementara saat itu, pemuda merasa bingung dan takut dengan hadiah cangkir seharga 5 yuan yang dibawanya, Sehingga membuat semua orang menertawakannya. Cucuku, apa kamu ingin membunuhku? Kamu bilang dia anak orang terkaya. Tapi kenapa dia hanya memberikan cangkir murahan di hari spesial ulang tahunku? Saat itu, semua orang kembali menghina dan merendahkan pemuda. Namun, pemuda tetap membela diri dengan mengatakan bahwa cangkir itu adalah cangkir antik peninggalan dinasti Ming yang sangat bersejarah, Dan tak ternilai harganya. Namun, pria ini tidak percaya, dan langsung menyerahkan cangkir itu pada pakar barang antik untuk memeriksanya. Karena mereka asisten ayah pemuda, lalu dia mengatakan, Oh, ini benar-benar cangkir kristal peninggalan dinasti Ming yang tak ternilai harganya. Dan membuat semua orang terkejut saat mendengarnya. Namun lagi-lagi pria muda ini tidak percaya, dan membuat pria tua langsung menghajarnya. Tidak lama kemudian, seorang pria muda datang membawa orang tua, dia seorang ahli peneliti barang antik, lalu mengatakan bahwa cangkir yang dibawa pemuda itu palsu. Ibu wanita marah dan langsung menghajar pemuda. Namun, wanita tetap meyakinkan ibunya bahwa pemuda adalah anak orang terkaya. Tiba-tiba, pria tua itu menerima telepon dari ayah tua pemuda. Pemuda yang dihadapanmu adalah anak saya. Pria itu langsung gemetar, dan kemudian mengatakan bahwa cangkir itu asli. Dan membuat semua orang terkejut mendengarnya. Namun, pria ini masih tidak percaya sehingga pria tua langsung menamparnya. Sementara pemuda masih bingung, apakah cangkir yang dibeli seharga 5 yuan itu benar-benar barang antik dan tak ternilai harganya. Setelah itu, wanita ini kembali mendekati pemuda untuk meminta cangkir antiknya, namun pemuda menolaknya. Tidak lama kemudian, ayah pemuda menelpon asistennya, lalu menyuruh dia membuat drama, bahwa cangkir antik orang terkaya telah hilang dicuri seseorang. Tidak lama kemudian, pria ini melihat berita di handphonenya. Perlu kalian ketahui, kalian semua telah tertipu olehnya. Apa maksudmu? Karena dia bukanlah anak orang terkaya. Lalu pria itu menunjukkan berita kehilangan cangkir antik orang terkaya di handphonenya. Dan membuat semua orang kembali langsung menghina dan merendahkan pemuda. Saya kira, kamu benar-benar anak orang terkaya. Ternyata kamu hanyalah pria sampah yang menjadi pencuri barang antik milik orang terkaya. Nenek, tapi dia tidak pernah mencuri barang antik dari orang terkaya. Namun nenek tua langsung menamparnya. Ini semua salahmu. Setelah itu? Setelah itu, pemuda pulang ke rumahnya dan minta maaf pada ayahnya, bahwa ia telah membuat masalah dengan mengaku sebagai anak orang terkaya. Dasar anak bodoh, apakah kamu tidak percaya bahwa kamu memang benar-benar anak orang terkaya? Pemuda langsung kaget mendengarnya. Ayah, tolong jangan bercanda. Sudah 22 tahun aku hidup denganmu, tapi kita hanya tinggal di rumah kontrakan, dan ayah hanya bekerja sebagai kurir biasa, mana mungkin ayah adalah orang terkaya. Satu hari kemudian, wanita menghubungi pemuda, dan mengatakan bahwa kabar hilangnya cangkir antik orang kaya telah ditemukan, dan menyuruh pemuda tetap berpura-pura menjadi anak orang terkaya. Namun, justru itu membuat pemuda jatuh dari sepedanya. Lalu pemuda marah, dan mengatakan, apakah kamu ingin membunuhku? Aku hanyalah seorang kurir, mana mungkin bisa menjadi anak orang terkaya. Mulai sekarang, berhentilah untuk menghubungiku, lalu pemuda mematikan teleponnya. Namun, wanita kembali menelpon pemuda, dan dia mengatakan ingin bertemu, sekaligus ingin meminta maaf karena telah membawanya dalam situasi seperti itu. Saat itu, sebuah mobil berhenti tepat di samping pemuda, dan langsung mengambil gambar pemuda saat sedang membereskan barang yang akan diantarnya. Satu hari kemudian, pemuda dan wanita kembali menemui wanita tua, namun tiba-tiba wanita tua sangat baik kepada pemuda, karena telah mengetahui cangkir antik orang terkaya telah ditemukan, dan bukan pemuda pencurinya. Lalu, seorang pria datang dengan marah pada pemuda. Namun, keluarga wanita masih membela pemuda, dan masih percaya bahwa pemuda adalah anak orang terkaya. Lalu, wanita tua memberikan berkas kontrak pengajuan kerjasama dengan perusahaan Fas Windrup pada pemuda, untuk ditanda tangani oleh ketua Fas Windrup, dan membuktikan bahwa dia anak orang terkaya. Dengan tubuh yang gemetar, pemuda menerima tantangan wanita tua. Sedangkan pria di sampingnya, masih sangat meremehkan pemuda, dan meyakini pemuda tidak akan berhasil mendapatkan kontrak pengajuan kerjasama itu. Saat itu pemuda dan wanita pergi ke perusahaan Fas Windrup, dan tiba-tiba pemuda melihat ayahnya. Ayah, namun pria tua itu tak menghiraukan panggilan anaknya mungkin dia menganggap belum saatnya memberitahu bahwa sebenarnya dia adalah anak orang terkaya. Hei, kenapa kamu berteriak? Dia bukan ayahmu, dia adalah pimpinan ketua Fas Windrup. Tapi bagaimana mungkin dia mirip ayahku? Tidak lama kemudian, pemuda dan wanita telah berhadapan dengan manajer Fas Windrup, namun manajer itu tidak meladeni pengajuan kerjasama mereka. Lalu pria ini datang dan mengatakan pada manajer bahwa pemuda itu telah mengaku menjadi anak orang terkaya. Beraninya Anda datang ke Fas Windrup dan mengaku sebagai anak orang terkaya. Lalu manajer dan pria itu langsung menghina pemuda dan wanita yang ada di hadapannya, tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka dapatkan selanjutnya, dan mengeluarkan pria dan wanita dari gedung itu secara paksa. Di tempat lain ayah pemuda langsung menyuruh asisten untuk membantunya. Saat pemuda dan wanita ditindas oleh pria itu, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghajarnya. Beraninya Anda menghina dan merendahkan tuan muda di depan kantornya sendiri. Beraninya Anda memukulku, keluarga uangku akan menghajarmu. Apa keluarga uangmu berani memukul tuan muda? Tiba-tiba manajer datang dan langsung mengatakan, pria tua, dia baru saja membantu kita membongkar kedok seorang pemuda yang berpura-pura menjadi tuan muda. Apa kamu buta? Tuan muda ada di hadapan Anda, dia sedang mengajukan kontrak kerjasama. Manajer, Anda tidak boleh percaya dengan mereka? Mereka telah kerjasama dengan pemuda pada saat ulang tahun wanita tua, dan akan melakukan segala cara. Namun manajer langsung baik pada pemuda saat melihat sosok direktur berteriak di balik kaca. Setelah itu, pria tua mengajak pemuda, dan wanita masuk untuk menandatangani kontrak kerjasama. Beberapa menit kemudian, pemuda dan wanita telah mendapatkan kontrak kerjasama. Namun tiba-tiba, Hei, ayah, nak, kamu ada di sini. Ayah, apa kamu memakai baju ini hari ini? Tentu saja, aku sedang bekerja. Apa kamu gila? Lalu, pemuda mengenalkan wanita pada ayahnya. Saya tidak menyangka anak saya mempunyai pacar yang begitu cantik. Lalu, ayah pemuda memberikan cincin peninggalan istrinya pada wanita. Tidak paman, ini peninggalan bibi terlalu berharga bagimu. Tidak apa-apa nona, terima saja, saya tidak bisa memberikan apa-apa selain ini. Lalu, ayah pemuda pergi meninggalkannya. Kemudian, wanita mengatakan pada pemuda, ayahmu bukan orang biasa, ini adalah satu-satunya cincin berlian seharga miliaran. Satu miliar, itu tidak mungkin, ayahku hanya kurir biasa. Namun, wanita masih yakin, bahwa ayah pemuda memang bukan orang biasa, dan pemuda adalah anak orang terkaya, dan wanita sudah benar-benar mencintai pemuda dan ingin memberikan ciuman pertamanya. Namun tiba-tiba, handphone wanita berbunyi, dan ternyata ibunya menyuruh wanita agar segera pulang bersama pemuda. Dan tiba-tiba, wanita itu langsung memukul pemuda. Ibu, kenapa kamu memukulnya? Kamu masih pura-pura? Kamu telah gagal mendapatkan kontrak kerjasama dengan Ves Windrum, dan masih berpura-pura menjadi orang terkaya. Nenek, dia tidak berbohong, dia memang benar-benar anak orang terkaya. Namun, wanita tua justru kembali memukul cucunya. Apa yang kamu lakukan wanita tua? Itu karena kamu masih berani berpura-pura menjadi anak orang terkaya. Cukup, apa jika hanya karena saya bukan anak orang terkaya, Anda bisa berbuat seenaknya? Lalu wanita tua kembali memukul kepala pemuda dengan tongkatnya. Saat itu, wanita baru sadar, bahwa ibu dan neneknya adalah orang yang gila harta, dan segera mengajak pemuda pergi sambil melempar kontrak kerjasama. Ini kontrak kerjasama dengan Ves Windrum. Hahaha, tunggu, maaf, kami sudah salah paham. Lalu, dua wanita gila itu kembali bersikap baik pada pemuda, dan menyuruh mereka untuk segera bergunanan. Dan setelah itu, pementar pemuda bersama wanita cucunya ke halaman rumahnya. Dan disinilah, karena wanita ingin membuktikan keyakinannya, bahwa pemuda adalah anak orang terkaya. Wanita itu mengatakan pada ibu dan neneknya, besok, dia akan membawa mobil mewah seharga 50 juta, sebagai hadiah pertunangan kita, dan mobil itu hanya ada satu di dunia. Beberapa saat kemudian, kenapa kamu bilang aku akan membawa mobil mewah di hari pertunangan kita? Pemuda itu marah pada wanita, karena wanita telah berbicara pada keluarganya tidak sesuai dengan fakta, yang ada. Namun, karena pemuda juga sudah benar-benar cinta pada wanita, akhirnya dia mau mencoba masuk ke sebuah showroom mobil mewah untuk membahagiakan kekasihnya. Namun, di sini pemuda tidak dilayani dengan baik oleh seorang wanita. Bahkan, hanya karena melihat pakaian dan status pekerjaan pemuda, wanita itu langsung menghina dan merendahkan pemuda. yang tanpa dia ketahui, pemuda adalah anak orang terkaya. Tidak lama kemudian, wanita mantan pemuda datang bersama kekasihnya. Hahaha, kurir sampah yang bau, berani datang ke tempat ini yang harga mobilnya puluhan juta. Pemuda itu hanya bisa terdiam menerima setiap hinaan yang ditunjukkan kepadanya. Bahkan, mereka berani menindas dan mempermalukan pemuda. Hingga tidak lama kemudian, manajer showroom itu datang. Apa yang kalian lakukan? Manajer, pemuda sampah bau ini datang ke sini untuk menipu. Saya membantu anda mengusirnya. Terima kasih Tuan Sam. Tapi, sebentar lagi akan ada tamu VIP datang ke sini. Tolong jangan buat keributan lagi. Namun, pria itu langsung menghasut manajer agar segera mengusir pemuda. Dasar sampah tak tahu diri. Cepat tangkap dia. Cukup, tiba-tiba seorang pria gondrong datang dan langsung mengukur manajer itu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Kenapa? Apa ada yang salah dengan yang saya lakukan? Tuan, kenapa anda memecatnya? Dia telah membantu anda mengusir pemuda sampah dari tempat anda. Sialan. Tuan, selamat datang di toko kami. Sebuah mobil mewah telah dipersiapkan khusus untuk anda. Dan hanya ada satu di dunia. Pemuda itu bingung, kenapa pemilik toko begitu menghormatinya. Tanpa dia ketahui bahwa pria gondrong itu sebenarnya adalah orang suruhan ayahnya. Namun, pria ini menganggap pria gondrong sedang mempermainkan pemuda. Apa kamu tahu? Kamu sedang berhadapan dengan anak orang terkaya. Security. Cepat tangkap mereka. Tidak. Dia hanya pemuda sampah. Anda tidak bisa mengusir saya. Setelah itu, pria gondrong memberikan kunci mobil mewah pada pemuda. Tuan, aku pergi dulu. Tolong suruh orang mau membawa mobil lain di belakangku. Bye. Sayang, di mana kamu? Aku akan menjemputmu. Saat itu, tiba-tiba teman sekolah wanita ini datang menghampiri bersama seorang pria. Dan mereka langsung menghina dan merendahkan pacar pemuda, wanita yang malam. Kemudian, wanita itu memamerkan mobil BMW yang baru dibeli kekasihnya. Dan setelah itu, mereka menunjukkan video saat pemuda diintimidasi dan dihina saat membeli mobil mewah. Namun, wanita itu tetap tenang dan masih yakin, bahwa pemuda adalah anak orang terkaya. Dan tidak lama kemudian, rombongan mobil mewah datang. Pemuda langsung menghampiri wanita. Sayang, aku telah membeli mobil untukmu. Tapi mereka berdua buta, dia masih berani menghina dan merendahkan pemuda. Hingga seseorang datang, dan memberikan 10 kunci mobil mewah pada pemuda. Sayang, apa itu semua milikmu? Tentu, sekarang ini untukmu, ini untukku. Tentu, Namun, pria ini justru berkata, bahwa mobil-mobil mewah itu hanya disewa pemuda, dan tanpa henti terus menghinanya. Hingga membuat kesabaran pemuda itu habis. Beraninya kamu memukulku? Apa kamu tahu? Sepupuku adalah manajer Fast Wind Group. Saya tidak peduli, suruh dia datang ke sini menemuiku. Lalu, pria itu menelpon sepupunya untuk segera datang membantunya. Tahukah kalian? Siapa sepupu kekasihku? Dia adalah manajer Fast Wind Group. Dia akan segera datang dan membunuhmu. Benar, dia akan segera membunuhmu. Namun pemuda kembali menghajar pria itu. Siapa yang berani menghina dan memukul sepupuku? Apa kamu tidak tahu siapa aku? Manajer, mereka yang telah menghinaku. Diam. Tuan. Sepupu, kenapa kamu berlutut padanya? Apa kamu tahu siapa dia? Hah, bukankah dia hanya sampah yang berpura-pura membawa mobil mewah? Tuan, saya benar-benar tidak tahu itu adalah Anda. Saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Lalu, mereka semua meminta maaf pada pemuda, dan mengakui kesalahannya. Sementara wanita itu, kini telah yakin bahwa pemuda adalah benar-benar anak orang terkaya. Satu hari kemudian, acara pertunanan pemuda dan wanita diadakan. Wanita gila harta ini sangat senang, ketika melihat berita putra orang terkaya akan bertunanan di tempat mereka berada. Semua orang bergembira ria, memberi salam pada wanita tua yang akan segera mempunyai menantu orang terkaya. Dan tidak lama kemudian, pemuda datang bersama wanita. Namun tiba-tiba, layar lebar memperlihatkan video saat pemuda sedang diintimidasi dan dipermalukan. Dan karena video itu, membuat semua orang kembali tidak percaya bahwa pemuda adalah anak orang terkaya. Bahkan, mereka kembali menghina dan merendahkan pemuda. Lalu, pemuda memberikan 10 kunci mobil mewah itu pada wanita, dan memperlihatkan kepada semuanya. Dia adalah pemuda sampah, mana mungkin bisa membeli 10 mobil dengan harga ratusan juta. Namun, lagi-lagi pria ini datang dan memprovokasi semua orang. Dan hasilnya, mereka semua kembali menghina dan merendahkan pemuda. Hingga, seseorang pria datang. Nyonya tua, ini adalah kartu VIP tertinggi di dunia. Jika Anda mau membiarkan cucu Anda menikah dengan anak saya, bukan dengan pemuda sampah itu, Anda bisa saja mendapatkan kartu ini. Karena mereka orang tua gila harta, wanita tua langsung setuju cucunya bertunangan dengan anaknya, menggantikan pemuda. Ibu, saya tidak akan pernah meninggalkannya, meskipun dia bukanlah anak orang terkaya. Beraninya kamu menentang kemauan keluargamu. Kalian semua, sebentar lagi kamu akan tahu siapa saya sebenarnya. Semua orang tertawa mendengar ucapan pemuda, dan mereka kembali menghinanya. Tiba-tiba, ayah pemuda datang bersama rombongan kurirnya. Ayah, akhirnya kamu datang menemuiku. Anakku, kamu tenang saja, saya datang membawa hadiah pertunanganmu. Dari mana asalmu, sampah yang bau, berani datang dan melamar cucuku menjadi menantumu. Lalu, pria ini berani menghina dan meludah di depan ayah pemuda. Namun, dia bukanlah pria yang sombong, sehingga tetap tenang saat orang menghina dan merendahkannya. Namun tiba-tiba, Ibu, kenapa kamu memukulnya? Perlu kamu tahu, aku baru saja memukul binatang yang tertawa. Tidak ada lagi yang berani menghinaku hari ini. Wanita ini, dia masih menganggap ayah pemuda adalah sampah yang bau, dan mereka menyombongkan diri dengan harta miliaran mereka. Dan tidak lama kemudian, para kurir membuka kotak hadiah yang dibawa ayah pemuda. Namun, mereka semua tertawa menganggap hadiah itu hanyalah sampah, dan kemudian wanita tua mengusir mereka. Dan tiba-tiba, ini adalah batu bata emas yang digali di makam Raja Yangsu. Semua orang terkejut, mengetahui hadiah yang dibawa ayah pemuda adalah barang asli dan tak ternilai harganya. Lalu, wanita ini kembali merayu pemuda dan mengatakan bahwa dia memang layak menjadi menantunya. Namun, wanita ini tiba-tiba mengatakan, bahwa pria tua telah mencuri batu bata emas itu seperti yang pernah dilakukan pemuda pada cangkir antiknya, dan kembali memperkeruh suasana. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang membuatku marah. Tapi hari ini, kalian telah membuka mataku, bahwa kalian memang binatang liar yang tidak berperi kemanusiaan. Kamu dan anakmu hanya pria sampah, apa yang bisa kamu lakukan kepadaku? Pemilik tempat ini akan segera membunuhmu. Jika benar begitu, panggil dia untuk menemuiku. Dan tiba-tiba, pemilik hotel itu datang. Tuan, dua ekor binatang telah berani membuat keributan di tempat ini, Anda harus segera memusirnya. Benar, dua kurir sampah ini penyebab keributannya. Anda harus segera membunuh mereka. Beraninya kamu membelakangiku, Siapa kamu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Semua orang kaget, saat melihat pemilik hotel tertunduk lemas saat berhadapan dengan pria kurir di hadapannya. Tuan, kenapa Anda berlutut? Dia hanya kurir sampah yang bau. Apa Anda sudah bosan hidup? Kenapa Anda memukulku, bukan memukulnya? Asal Anda tahu, orang yang Anda hina adalah ketua di tempat ini. Namun, wanita tua masih menganggap pemilik hotel salah menilai orang, dan masih mengatakan pria tua itu adalah sampah. Dan kemudian, pria ini menantang ayah pemuda untuk membuktikan bahwa memang dia adalah benar-benar orang terkaya. Baik, jika itu yang kalian mau. Buat mereka semua bantut dalam waktu 3 menit. Namun pria ini masih terus menggonggong seperti binatang kesurupan. Hingga tidak lama kemudian, satu persatu dari mereka menerima telepon, dan menerima kabar atas kebangkrutan mereka. Sementara pemuda, dia bukannya senang menjadi anak orang terkaya, dia justru belum bisa menerima, bahwa ayahnya adalah orang terkaya. Dan dia, lebih memilih membawa wanita kekasihnya pergi untuk hidup menjadi orang biasa. Sementara itu, orang-orang yang sombong sedang sibuk meminta maaf pada ayah pemuda, dan menyesali atas semua kesalahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.